Intro Halo bro, kembali lagi di channel ini dan selamat menonton Di video kali ini, gue akan membahas bagaimana cara membuat lower trade dengan mudah di Android Sebelum mulai videonya, perkelahakan nama gue Agung atau Katas Yang belum tau lower trade itu apa Lower trade itu adalah uptemplate gratis yang berisikan tentang nama, social media, atau judul dalam video Dan untuk contohnya kayak gini Nah, itu adalah contohnya Dan untuk membuat lower trade ini, bahan-bahannya cukup dua aja Yang pertama itu kinemaster, dan yang kedua itu logo-logo social media Untuk logo-logonya, udah gue siapin di link di deskripsi, jadi kalian download aja dan gak usah ribet Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke proses pembuatannya Setelah kalian masuk ke kinemaster, langsung aja klik tanda plus dan pre kosong Lalu kalian klik media Dan klik latar Nah, di latar kalian tinggal pilih warnanya aja secara random Gue akan pilih warna biru Setelah dapatin warnanya, kalian warnanya ganti aja ke warna hijau Tujuannya ini seperti green screen Nah, setelah warnanya hijau Kalian klik lapisan Lalu kalian Tambahkan media Setelah itu kalian pilih iconnya Disini gue akan pilih icon Instagram Nah, setelah itu kalian atur-atur aja Diperkecil dulu dan disimpan di pinggir Ini gimana kalian aja ya, ini cuma contoh aja Setelah di aturnya udah cukup pas, kalian masukin text Contohnya kayak Follow me on Instagram Kalian pilih aja, terus kalian atur-atur aja Untuk ganti fontnya, kalian klik aa Dan disitu ada fontnya Kalian pilih dimana kalian aja Disini gue akan pilih yang ini Lalu kalian atur-atur aja Setelah pas, kalian tinggal klik checklist aja Dan langsung tambahkan text lagi Untuk tambahan text lagi Ikutin aja cara kayak yang tadi Ini hanya sebagai contoh Nah, untuk yang text kedua ini Agar diperbesar tujuannya Supaya dapat terlihat oleh Si penonton Untuk textnya Kalian bisa ilangin bayangannya Atau bisa dihidupin ini Gimana kalian aja Disini gue akan bakal Ngilangin bayangannya Setelah pas Disini kita bisa masukin animasinya Animasinya ini gimana kalian Dan yang ini adalah untuk animasi masuk Disini banyak pilihannya Kalian tinggal pilih-pilih aja Ada dari jatuh, tingkatkan, dan lain-lain Game ini gimana selera kalian Dan disini Disini gue akan pilih yang usap ke kanan Kalian checklist aja Dan itu kan baru satu text Nah, untuk text yang kedua Kalian klik lagi animasi masuk Dan pilih yang tadi Yang usap ke kanan Dan logonya juga sama Dan nanti hasilnya akan seperti ini Ini untuk animasi masuknya aja Nah, setelah itu Kalian pilih animasi keluar Karena tadi udah usap ke kanan Sekarang akan dipilih usap ke kiri Tujuannya ini untuk balik lagi Nah, sama juga kayak yang kita cara tadi Jadi, keluarnya itu harus pake yang ke kiri juga Tapi ini gimana kalian aja Sesuai selera kalau gue pake yang ini Dan nanti hasilnya akan seperti ini Setelah selesai Kalian langsung klik share Untuk nge-save-nya Dan kalian pilih Kualitas videonya Disini gue akan pilih Kualitas yang HD Nah, kalian klik export aja Dan kalian tunggu Dan sudah selesai Setelah beres Disini gue akan Ngasih tau bagaimana cara Masukin template kalian Di video kalian Caranya kalian balik lagi Ke kin master awal Lalu klik tanda plus Lalu kalian pilih Video kalian Gue disini pilih Pake video ini aja Terus kalian tempatin Mau dimana disimpan template-nya Ini sebagai contoh Gue tempatin disini aja Nah, setelah Di pause Kalian klik lapisan Terus lalu klik media Disitulah kalian masukin template kalian Nah, disini kan masih Ada hijaunya Kalian klik aja Terus klik kunci kroma Dan aktifkan Lalu kalian klik checklist Dan play Nah, kan posisinya masih di tengah Kalian geserin aja di bawah Di pojok aja Dan itu gimana kalian aja Disini gue akan pasang di bawah Dan untuk Besar kecilnya itu gimana kalian aja Disini gue cuman Pake size yang segini Dan hasilnya akan kayak gini Ingatnya ini cuman hanya Sebagian contoh Kalian bisa edit lebih bagus lagi Setelah videonya udah beres Kalian klik icon share Kalian pilih resolusinya Lalu kalian klik export aja Dan tunggu beberapa menit Untuk hasilnya kalian bisa lihat seperti ini Nah, itu adalah cara membuat template Dengan mudah di HP Android Menggunakan Kine Master Caranya cukup simple aja sih Buat kalian yang belum paham Bisa di kolom komentar Kalian komen aja bagaimana yang belum paham Nanti gue akan balas Oke, segini dulu aja Video dari gue kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa di like Share dan subscribe video ini Dan buat kalian yang mempunyai Kritik dan saran Bisa kalian tulis di kolom komentar Atau kalian bisa DM gue di Instagram gue Oh iya, satu lagi Bantu gue buat nyampe seribu subscriber Gue Agung Rusdiansya And pamit Pamit Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax